Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ini kita memperhatikan lagi apa yang Dikerjakan oleh si Puat Lerek Atau Gus Puat Lerek Yang kali ini dia Mengadakan acara Sepertinya ini acara maulid Sepertinya acara maulid Akan tetapi Acara ini sudah dimodifikasi Yang kita itu Maulid itu membaca sejarah Nabi Kemudian di tengah-tengahnya ada syair Yang syair itu bahasa Arab Berupa pujian-kepujian kepada Nabi SAW Dan biasanya diiringi dengan Hadrah atau terbang Nah Ini si Puat ini Mengadakan semacam modifikasi Diiringi dengan gamelan Apakah salah? Secara hukum tidak ada yang salah Cuma Kita mengkhawatirkan Kalau-kalau si Puat dan gerombolannya ini Berhasil menjatuhkan Di mata masyarakat Berhasil menjatuhkan Apa namanya Nasab Ba'alawi Sehingga masyarakat tidak mempercayai lagi Bahwa Para Habaib Atau para Ba'alawi Itu adalah keturunan Rasulullah Dan mereka yang menguasai Indonesia Sebagai keturunan Rasulullah Karena mereka mengaku-ngaku juga Sebagai keturunan Rasulullah Walaupun si Puat ini Dalam banyak hal Dalam banyak kesempatan Dia menyebutkan 94% Masyarakat Indonesia itu adalah Keturunan Rasulullah Ini datanya mana? Para mereka-mereka yang Ingin menjatuhkan Nasab Ba'alawi ini Ingin menjatuhkan Nasab Ba'alawi Dengan ilmiah katanya Sekarang dia ingin Memasukkan nasabnya Atau nasab orang-orang Indonesia itu Menjadi keturunan Rasulullah Datanya mana? Kitab yang sezaman mana? Ini adalah Sebuah Kontradiksi Yang katanya ilmiah Tapi ilmiahnya Ketika ingin menjatuhkan Ba'alawi saja Ketika Tentang nasab mereka Mereka tidak menggunakan Metode-metode Yang kata mereka ilmiah itu Ketika misalnya Mereka berhasil Menggugurkan Harkat dan mertabat Di hadapan masyarakat Tentang Ba'alawi Kemudian mereka Yang dihormati sebagai Keturunan Rasulullah S.A.W. Karena si Puat ini pun Mengaku sebagai Keturunan Rasulullah Ampel Itu perlu diselidiki Itu si Puat Benarkah Anda itu Keturunan Rasulullah Ampel? Mana datanya? Mana kitab sezamannya mana? Nah Tidak ada Hanya pengakuan Sepihak-sepihak saya Tidak ilmiah itu Nah seandainya Mereka ini berhasil Maka saya khawatir Yang akan terjadi adalah Mereka akan mengganti Maulid itu Dengan acara Gamulan semacam ini Walaupun saya tidak Menyatakan bahwa Acara semacam ini Tidak boleh Tidak Boleh-boleh saja Tetapi tempatnya Silahkan Adakan di panggung Misalnya Atau di rumah-rumah Tapi kalau sudah Kedalam musallah Kedalam masjid Nah ini jadi salah Kalau hanya Sebetas Sebetas komunitas Biasa saja Tidak ada masalah Saya khawatirnya Nanti ini akan Ditiru oleh Kebudayaan Kebudayaan lain Misalnya Kebudayaan kami Di Banjar sini Pakai musik panting Silahkan aja Pakai Salawat Salatullah Himalahat Kawakib Pakai musik panting Silahkan Bagus Akan tetapi Itu Disebatas Hiburan Atau Sebatas acara Panggung Atau misalnya Di rumah-rumah Tapi kalau sudah Masuk masjid Masuk musallah Dan Akhirnya nanti Terbiasa Ini adalah Kemunduran Ulama-ulama kita itu Bahkan Berbeda pendapat Tentang Terbang Syekh Nurdin Marbu Itu termasuk Ulama-ulama Sunnah wal-jamaah Itu bahkan Mengharamkan terbang Kalau dalam masjid Bahkan beliau Ada punya kitab Darbud Dupuk Pil masjid Haram Memukul terbang Di dalam masjid Haram Sehingga mereka Atau Orang-orang yang setuju Dengan pendapat Syekh Nurdin Marbu Ini Mereka tidak Menggunakan terbang Untuk membaca Mulit di dalam masjid Ini apalagi Yang lebih Daripada terbang Terbang ini Kan ada Sejak zaman nabi Sehingga ini Menjadi dalil Bahwa Beterbang Atau Hadrah Pukulan-pukulan Semacam itu Dibolehkan saja Selebihnya Semacam Gamalan Musik-musik Yang lain Itu Ulama Sangat Jauh Berbeda Pendapat Mudah-mudahan Kekhawatiran Saya ini Tidak terjadilah Mari kita Lihat Ini apa yang Dilakukan oleh Sifuat Ini yang Di dalam Video ini Dia Mensairkan Atau Melantunkan Sair Salah al-Badru Nah Ini Dalam Keadaan Mahalul Qiyam Ini memang Dia Maulid Nah Dia berdiri Dalam keadaan Mahalul Qiyam Lihat tangannya Juga Semacam ini Boleh lah Boleh aja Cuma Apa maksudnya itu Ini dia sedang Mahalul Qiyam lah Jadi Kemungkinan besar Ini Sair-sair yang dia Upload Ini tidak hanya Satu Inilah Sairnya ada Yang lain Ada 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 Salatullahi Malahat Kawakim Jadi Kemungkinan besar Ini adalah Maulid Yang dimodifikasi Menggunakan Gamulan Jawa Ini mahalul Qiyam Ini Sampai sini Ini Cewek-ceweknya Semacam ini Memang Mahalul Qiyam Jadi Kemungkinan Besarnya Memang Ini adalah Maulid Yang dimodifikasi Menjadi Ditambah Dengan Musiknya Diganti Dengan Gamulan Jawa Sekali lagi Saya tidak Menyalahkan Ini Silahkan Itu Dikerjakan Tetapi Jangan Di masjid Kalau Di panggung Di rumah Misalnya Silahkan Kalau Di masjid Ini Sangat Fatah Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh